Intro Sobat Tuncaku Indonesia Menu latihan kita kali ini adalah Teknik Dasar Nuncaku seri kedua Bouncing Latihan ini bisa berfungsi sebagai body conditioning Agar tubuh kita terbiasa menghadapi benturan Karena saat belajar nuncaku Tubuh kita akan akrab dengan benturan Bouncing ada dua macam latihan Yang pertama latihan benturan tipis-tipis Dan yang kedua latihan benturan tiga titik Oke kita awali dengan latihan yang pertama Yaitu latihan benturan tipis-tipis Posisikan pegangan nuncaku seperti ini Kemudian nuncaku ini akan kita benturkan ke beberapa bagian tubuh kita Oke Posisikan pegangan nuncaku Kemudian kita posisikan tangan kiri kita seperti ini Kemudian benturkan Kemudian balik Nah berikutnya Benturkan ke area ketiak seperti ini Lanjut ke area pinggang seperti ini Nah kemudian kita pindah Posisikan tangan kanan seperti ini Benturkan Kemudian balik Kemudian benturkan ke area ketiak seperti ini Lanjut ke area pinggang Kemudian tambahkan juga di area punggung seperti ini Kemudian setelah selesai Kita lanjut ke latihan yang kedua Yaitu latihan benturan tiga titik Tiga titik ini adalah yang pertama benturan vertikal seperti ini Yang kedua benturan diagonal seperti ini Dan yang ketiga benturan horizontal seperti ini Oke kita awali bentuk yang pertama yaitu Benturan vertikal Sebelum itu Jangan lupa selalu posisikan pegangan nuncaku di dekat konektor Agar nuncaku lebih mudah dikendalikan sehingga lebih aman Oke Posisikan pegangan nuncaku Kemudian kita posisikan kuda-kuda seperti ini Nah kemudian kita akan benturkan seperti ini Benturannya kembali lagi ke atas Kemudian perlu diingat Area benturannya harus ada di area ketiat Jangan sampai melebar ke lengan Karena kalau melebar ke lengan Akan ada resiko siku tangan terkena benturan nuncaku Oke Posisikan kita benturkan Satu Dua Tiga Nah kemudian setelah lancar Kita lanjut ke bentuk yang kedua yaitu benturan diagonal Nah posisikan Nuncaku seperti ini Nuncaku seperti ini Kemudian angkat siku tangan agar siku tangan tidak terkena benturan Angkat siku tangan Kemudian area benturannya bisa diketiat atau dipinggang Oke Posisikan kita mulai Satu Dua Tiga Nah kemudian setelah lancar kita lanjut bentuk yang berikutnya Yaitu benturan horizontal Posisikan pegangan nuncaku seperti ini Kemudian kita tempatkan Nuncaku di pinggang sebelah kiri Nah area benturannya ada di pinggang sebelah kanan seperti ini Oke kita mulai Satu Dua Tiga Nah setelah lebih lancar kemudian latih juga di tangan kiri Agar refleks tangan kanan dan refleks tangan kiri kita lebih seimbang Oke Posisikan pegangan nuncaku di tangan kiri Oke posisikan kuda-kuda Oke kita mulai Satu Dua Tiga Oke Satu Dua Tiga Oke Satu Dua Tiga Setelah lebih lancar Kecepatannya bisa kita tambah menjadi seperti ini Oke persiapkan Satu Satu Dua Tiga Oke Satu Dua Tiga Oke Satu Dua Tiga Nah latih juga di tangan kiri Posisikan Satu Dua Tiga Posisikan Satu Dua Tiga Oke Posisikan Satu Dua Tiga Oke Sobat Duncakku Indonesia Sekian untuk Latihan kali ini Semoga Bermanfaat Dua Tiga Kisah Tiga 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 Terima kasih.